Dua wanita dan seorang pria marketing judi online di Cidup Polisi. Ketiga tersangka diduga terlibat sindikat judi online asal Kamboja dengan nilai transaksi ratusan miliar rupiah. Dua wanita muda MSA dan DAN, warga Tanjung Menang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta DN. Pria warga Kabupaten Oku ditangkap Sudit Cyber Direkturat Reserse Kriminal Khusus, Polda Sumatera Selatan Jumat lalu. Ketiganya ditangkap saat sedang mempromosikan 17 situs judi online melalui media sosial. Mereka diduga terlibat sindikat judi online asal Kamboja. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti, 6 unit handphone, serta buku rekening. Jadi modusnya adalah menyebarkan atau mempublikasikan situs-situs judi online di beberapa platform media sosial. Dengan merupakan keuntungan 2-7 juta per bulan dari masing-masing orang. Pihak kepolisian akan bekerja sama dengan PPATK untuk mengusut aliran dana 17 situs judi online. Diperkirakan nilai transaksinya mencapai ratusan miliar rupiah. Tersangka mengaku nekat menjadi marketing situs judi online selama setahun terakhir karena tergiur gaji yang ditawarkan. Mereka diupah 2 hingga 7 juta rupiah per bulan dengan menyebarkan link situs judi. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan undang-undang ITE dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Yuda Satria melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!